Marah akan hal itu, Paman Fulbertus pun mengutus beberapa orang untuk menyelinap ke kamar Petrus Dan orang-orang suruhan Paman Fulbertus dengan tega mengkebiri Petrus Halo guys, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu Kali ini aku mau membahas tentang kisah cinta tragis yang cukup melegenda pada abad pertengahan Yakni kisah cinta antara Petrus Abelardus dengan herois Nah siapa sih Petrus Abelardus ini? Gimana ceritanya kok sampai bisa melegenda? Oke kalian penasaran? Kalau kalian penasaran, listen to my youtube channel Let's get the best information Petrus Abelardus lahir pada tahun 1079 dari keluarga bangsawan Britain Sejak kecil Petrus Abelardus ini dikenal sebagai anak yang sangat pintar Ayah Petrus sendiri adalah seorang bangsawan kaya yang bernama Berenggar Dia mengarahkan Petrus untuk mempelajari seni dialektika For your information, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dialektika itu adalah hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah Yang mana dialektika pada zaman itu sangat berkaitan dengan logika Aristoteles Saat beranjak dewasa, Petrus Abelardus ini lebih memilih untuk menjadi seorang akademisi Dia tidak mengikuti jejak sang ayah yang berkiprah di dunia kemiliteran Jadi dia memilih untuk berkelana ke seluruh Perancis guna mengikuti ajang pembelajaran dan ajang perdebatan Jadi dia ini suka banget mengikuti lomba-lomba debat gitu guys Sekitar tahun 1100, Petrus Abelardus tiba di kota Paris Dia menuntut ilmu di sekolah katedral dari Nothodam de Paris Di bawah bimbingan William dari Chamfog Awalnya hubungan guru dan murid ini baik-baik saja guys Hingga suatu ketika, William merasa kalau kemampuannya telah dikalahkan oleh Petrus Abelardus dalam sebuah perdebatan Dan di waktu yang sama, Petrus Abelardus ini juga mengalami perseteruan dengan guru lain yang bernama Roselinus Dan dia pun memutuskan untuk keluar dari sekolah dan mendirikan sekolahnya sendiri Singkat cerita, Petrus Abelardus pun sukses membangun sebuah sekolah Dia pun semakin lama semakin populer dan dia pun mendapatkan ribuan murid yang berasal dari berbagai negara Saking kagumnya pada sosok Petrus Abelardus, para murid dalam sekolah itu menganggap bahwa Petrus Abelardus adalah seorang filosof yang tak terdanggingi Dalam puncak kepopuleran itu, Petrus Abelardus merasa kalau kehidupannya terasa sangat-sangat biasa Satu-satunya hal yang bisa membuatnya bahagia hanyalah ajang perdebatan filosofis Hingga suatu ketika, tinggallah seorang wanita cantik bernama Helois Yang hidup bersama pamannya yang bernama Fulbertus Helois ini sangat pintar guys Dia gak hanya menguasai bahasa Latin, tapi juga bahasa Yunani dan bahasa Ibrani Karena itulah Petrus Abelardus seketika jatuh cinta pada Helois Sekitar tahun 1115 sampai 1116, Petrus Abelardus menjalin hubungan gelap dengan Helois Dia gak peduli kalau skandal percintaannya akan berpengaruh negatif pada karir di dunia pendidikan yang telah ia rintis selama ini Tak lama, hubungan Petrus Abelardus dengan Helois ini terbongkar guys Dan Paman Fulbertus tentu saja marah dengan hubungan mereka Paman Fulbertus mencoba memisahkan antara Petrus Abelardus dengan Helois Tapi Helois tetap menjalin hubungan dengan Petrus Akhirnya Helois ini hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang ia beri nama Astrolab Untuk mendapatkan restu dari Paman Fulbertus Petrus Abelardus mengusulkan adanya pernikahan rahasia Agar tidak merusak karir yang telah ia bangun selama ini Awalnya Helois gak setuju dengan usulan tersebut Tapi Petrus Abelardus berhasil meyakinkan Helois Dan mereka berdua pun akhirnya menikah Nah, tiba-tiba Paman Fulbertus mengumumkan kepada publik pernikahan antara Petrus Abelardus dengan Helois Nah, untuk melindungi Helois Petrus Abelardus mengirim Helois ke biara tempat dia dibesarkan Helois kemudian berpakaian seperti layaknya biarawati Namun Paman Fulbertus rupanya salah paham guys Dia mengira kalau Helois ini sengaja dijadikan biarawati oleh Petrus agar mudah disingkirkan Marah akan hal itu, Paman Fulbertus pun mengutus beberapa orang untuk menyelinap ke kamar Petrus Dan orang-orang suruhan Paman Fulbertus dengan tega mengkebiri Petrus Setelah kejadian itu, Petrus Abelardus memutuskan untuk menjadi seorang rahib Awalnya dia membujuk Helois untuk menjadi seorang biarawati Namun Helois menolak guys Saat usia Petrus Abelardus menginjak 40 tahun Dia menjalani hari-harinya dengan rasa kesepian sebagai seorang rahib Lambat laun, ia pun mencoba untuk kembali mengajar dan mendirikan kembali sebuah sekolah Tak butuh waktu lama, Petrus Abelardus kembali dikerumuni oleh banyak murid Petrus Abelardus mengajarkan tentang teologi dalam buku Teologia Sumiboni Yang berisi tafsiran rasionalistik tentang dogma trinitas Jadi Petrus Abelardus ini mengajarkan tentang ketuhanan gitu guys Namun ada dua orang murid Petrus yang menuduh bahwa Petrus ini mengembangkan sebuah ajaran sesat Karena tuduhan itu, Petrus pun akhirnya dihukum kurungan Namun gak lama, Petrus pun bisa kembali hidup di Saint Denis Suatu ketika, Petrus Abelardus merasa tidak cocok tinggal di biara Sehingga dia membuat jengkel para rahib lainnya Tak lama setelah itu, dia pun keluar dan pindah ke biara lain Namun tak lama juga, Petrus Abelardus memutuskan untuk hidup menyendiri Dan membangun pondok kecil dari jerami dan alang-alang Nah, kabar keberadaan Petrus Abelardus ini lama-kelamaan terdengar oleh masyarakat umum Orang-orang pun segera berbonong-bonong datang dan menjadi muridnya Singkat cerita, Petrus Abelardus pun kembali hidup di biara Tapi kali ini dia hidup di biara Saint Gildas dan menjadi abas For your information aja, abas itu artinya bapak Yakni sebuah gelar yang diberikan kepada pimpinan sebuah biara dalam agama Kristen Sementara itu, di sisi lain, Helois menjadi seorang kepala komunitas biarawati guys Yang dinamakan para Kletos Nah, saat Petrus Abelardus menjadi abas Dia membuat aturan yang berkaitan dengan cara hidup para biarawati Yang mana dia benar-benar menekankan studi tentang sastra Singkat cerita, Petrus Abelardus gak berhasil menjadi seorang abas Dan memutuskan untuk kembali mengajar Petrus Abelardus mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kitab suci, etika, dan ajaran-ajaran Kristiani Kemudian, Petrus Abelardus melanjutkan karya teologi yang membahas tentang Trinitas Pada masa itu, Petrus Abelardus juga menulis autobiografi tentang dirinya yang berjudul Historia Calamitatum Dari tulisan itu, Helois membacanya guys Dan Helois pun tergerak untuk menulis sejumlah surat yang menyatakan dia akan mengundurkan diri Karena keputusan itu, Petrus Abelardus memuji Helois Pujian itu bukan sebagai suami untuk istri Tapi sebagai saudara laki-laki kepada saudara perempuan Jadi itulah ceritanya guys Meskipun mereka tidak bersatu menjadi pasangan Tapi mereka bersatu sebagai saudara seiman Nah, begitulah sepenggal cerita tentang kisah cinta antara Petrus Abelardus dengan Helois yang aku rangkum dari beberapa sumber Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian boleh request di kolom komentar Oke guys, bila mungkin aku ada kesalahan kata atau kesalahan informasi Aku mohon maaf dan mohon koreksi Karena sejatinya aku hanyalah manusia tempat salah dan tempat lupa Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe See you next time Dan wassalamualaikum Selamat menikmati